dingin sekali ya dingin banget walaupun udah sakuranya muka tapi dingin ya sakura juga kaget soalnya mereka pikir ini udah musim semi tapi sebenernya ini musim dingin gitu kamu mau ngomongin apa? kita mau bikin konten oh iya iya sibuk ngomongin sakura opening dulu hei buku bang balik lagi di buku nung kali ini kita syuring jangan keras-keras soalnya di sekitar sini banyak orang lain jangan ganggu orang lain kali ini kita syuting di luar soalnya kemarin-kemarin kita syuting di rumah aja kan jadi agak bosen nih banyak orang yang komen katanya minta syuting di luar gitu sekarang kita udah penuhin permintaan kalian ya iya dong sambil bisa ngeliat pemandangan belakang ada sakura keliatan gak? ini jarang-jarang banget ya karena setahun paling cuma 1 kali 1-2 minggu itu pas musim sakura terus jatuh-jatuh dan hilang oh iya kontennya bahasa gaul di jepang jadi saya cuma mau ngajarin aku ada beberapa kosa kata bahasa jepang yang gaul yang sering dipake sama muda-mudi ya pemuda-pemudi yang punya anak-anak muda lah gitu kita gak bisa kutumu di kamus gak ada di kamus? iya kayak gitu ini lebih asik kan? ini yang sering kita tunggu kan? iya jadi teman-teman mungkin asik ya iya ya ya selain 2 bahasa, 2 kata-kata yang sering kita bilang itu ya ini sama ini ya ini apa? ya itu lah pokoknya lah kalian tau yang nonton udah tau oh gitu yang gampang diinget sama kita lah soalnya pertama kali aku juga ingetnya 2 kata itu oh 2? oke oke tapi gak pernah aku pake kali ini aku kasih tau 4 kata aja soalnya kalo banyak mereka gak bisa inget kan? iya sih bukan mereka aja aku gak bisa inget oh iya iya oke oke jadi oh pertama sebenernya ini bahasa yang jule-jule jadi jangan bilang keras-keras ya ini banyak banget orang ini gak apa-apa iya jadi aku aku bilang deket-deket aja ya deket-deket aja oke yang pertama yang pertama yang berdama itu dote kamu tau gak? dote dote itu apa? dote itu apa? kayak sejenis makanan kaleng ya bukan 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 itu apa ya cowo buat cowo buat cowo yang gak pernah ini? belum dewasa gitu belum dewasa? iya apa ya? dewasan? belum dewasa? tau aku yang belum pernah apa 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 ini apa? kamu jangan aneh-aneh kamu banyak orang disini iya iya apa ya? gak ada penggeraman tapi penggeramannya apa? iya 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 perjaka-perjaka iya kan? aku pernah denger soalnya karena waktu kita kuliah tuh ada teman-teman aku yang orang Jepang gitu ya pas mereka ngobrol-ngobrol gitu eh padahal udah anak kuliah kan? kamu belum pernah begituan gitu iya iya gitu-gitu malu dong gitu kan? terus kalau kamu kayak gitu dipanggil loh dote aku kan cowo aja ya kalau cewe beda namanya shoujo shoujo kita boleh manggil teman-teman kita weng ya jadi garzo iya iya kan? yang tungga-tungga malam kita ngobrol tentang itu kenapa harus tengah malam? eh soalnya pagi-pagi gak bisa lah masih ngantuk kalau pagi-pagi kalau di Indonesia sebenarnya biasa banget ya kalau cowok namanya perjaka kan? kalau perjaka biasa banget orang-orang juga sering denger kok perjaka gitu oh gitu? karena mayoritas anak-anak muda itu masih perjaka kalau Jepang gak biasa gak biasa karena mayoritas orang-orang udah begituan gitu jadi kalau pas denger kayak gitu kayaknya rasanya oh ini orang kayaknya ketinggalan zaman nih kurang pengalaman gitu kan iya iya jadi agak malu mungkin iya belum dewasa gitu belum dewasa jadi kalau cewe yang masih perawat yang tadi panggilannya itu ya shoujo iya itu kalau ketemu sama cowok yang gak ada pengalaman juga iya yang panggilannya dote iya 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 itu si cewe jadi agak ini ya agak takut gitu karena si cowok masih belum ada pengalaman takut takutnya apa-apain gitu iya tapi buat cowok cewenya gak ada pengalaman pengalaman iya iya ini laki gitu ya iya lah iya pasti dong oh gitu mau cari yang masih segel gitu masih keluaran pabrik gitu kan itu ya berarti iya iya kamu udah ingat kan? yang buat perawan sama perjaga oke yang kedua oke yang kedua itu sagepoyo 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 iya kayak yang ingin saja sagepoyo sagepoyo apa itu? sagepoyo lucu sih lucu sih iya iya nadanya lucu dan ada juga agepoyo ini kayak gini agepoyo sagepoyo iya apa ini? apa itu? kamu tebak? sagepoyo itu yang bagian atas gitu berarti sanggara gitu ya bukan bukan kalau sagepoyo bukan bukan ini kayak emosi ya emosi iya iya yang gimana gitu emosinya kalau agepoyo kayak gini kan dan sagepoyo kayak gini berarti kalau agepoyo pengen begituan kalau sagepoyo bukan bukan emosi emosi kan itu feeling gitu bukan ada feeling tapi iya ntar pikiran aku ngeresem 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 julek banget ya ya apa 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 ya agepoyo itu tensi ah tensi tensi ada tensi tensi berarti lagi pengen gitu kan pengen apa? tekanan darah lagi naik gitu kan high pressure ah iya high pressure jadi tensi deg-degan gitu kayak pressure gitu ya kayak kita mau ngapain gitu bukan banget bukan bukan cuma asik banget asik banget gitu asik banget gitu ya kalau sagepoyo itu apa ya kujewa gitu ya misalnya kasih contoh lagi mau ngapain gitu ah oke kalau hari ini hari hujang tapi aku gak punya apa payung ya payung jadi basah-basah banget gitu jadi aku sagepoyo gitu lagi gak pengen ngapa-ngapain deh gitu jadi gak pengen keluar gitu hati royo karena bahasa jepang bahasa indonesia gimana bilangnya kayak gak ada jadi males gitu ya males jadi gak gak pengen ngapa-ngapain lagi kalau dari tadi contohnya kamu itu ya apa boleh buat gitu ya apa boleh buat jadi gak bisa ngapa-ngapain gitu ya ya jadi agepoyo itu ya sudah lama gak ketemu teman tapi kita ketemu wah yeay gitu agi poyo gitu ya gitu jadi tension agi-agi gitu oh tensinya lagi naik gitu jadi kayak bikin kita itu makin semangat gitu makin joss makin mantep pengen ngapain gitu ya ya super enjoy gitu ya itu gak ada kamus ya gak ada di kamus itu biasanya dipakai sama ini dipakai sama anak-anak muda ya sama di bawah SMA ya kalau kuliah agak apa ya malu iya malu berarti ini benar bahasa gaul ya orangnya kalau dengar iya malu gitu eh ini orangnya apa sih gitu beneran iya jadi ya di bawah kuria di bawah SMA SMA iya benar-benar bahasa gaul ya bahasa gaul kayak bahasa anak-anak di berita gak ada ya gak ada di berita iya newscast-nya gak bilang gak usah dimakan sayang enak soalnya aturasinya disini haaa ya kayak gitu yang kedua itu agepoyo sagepoyo agepoyo sagepoyo agepoyo sagepoyo tensi lagi naik sama tensi lagi turun gitu ya iya gitu aku masih bingung sih kapan kita bisa pakai begitu ya soalnya aku udah tua gitu jadi ga bisa pakai ya iya malu kan sekarang juga agepoyo soalnya ada sakura ini dia tuh cuacanya bagus banget wah gila agepoyo kok dadaknya panas banget sumpah ini jangan-jangan bilang aja agepoyo agepoyo bentar pas ngomongnya gini nih guys apa agepoyo gak gitu gesture-nya agak agak aneh oh gitu iya tapi panas banget ya berarti gak usah gak panas aku mau buka buka sampai mana ya aku makin agepoyo pas Shaco buka jaketnya aku makin agepoyo gak dibuka semuanya enggak sih yang ketiga ini lebih apa ya lebih biasa biasa ini kimoy ah kimoy aku sering dengar itu jijik gitu ya kalau aku lihat koklo aku bilang kimo ada juga kimoy bisa jadi positif jadi bukan cuma negatif artinya kayak gini kimokawa apaan tuh? kimokawa apa itu? kamu tebak bisa tebak? kulitnya menjijikan? bukan kawai itu kulit tapi bukan kawai itu kawai lucu jadi jijik tapi lucu jijik tapi lucu? iya kimokawa itu berarti dari bahasa kimoy i nya hilang sama kawai iya i nya hilang jadi kimokawa itu kalau kita boleh bilang ke ini ke orang cowok atau cewek kimokawa? gak boleh awas sekali ini gak sopan loh jangan bilang ya gak sopan buat binatang gitu ya peliharaan gitu iya kalau ke orang gak boleh gak boleh dimarahin loh pasti hati 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 kecuali itu si orang udah jelek banget gitu ya terus pakai lucu pakai baju lucu banget baru kita bilang gitu jangan jangan yang keempat ya yang keempat yang keempat yang keempat itu ky ky itu ka w iya ini juga singkatan tapi ini bahasa jepang dan singkatan apa 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 ah kuki yomenai ah pernah dengar aku pernah dengar ya tau kuki itu ini situasi kondisi yomenai itu gak bisa ngebaca iya gak bisa baca situasi gak bisa baca kondisi iya 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 si orang itu gak tau dia harus ngapain iya 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 harusnya ngapain dia malah ngelakuin hal yang lain gitu misalnya lagi kondisi lucu banget gitu ya tapi orang malah diam aja gitu kayak bego gitu iya 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 ada 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 kuki yomenai iya iya apa ya di jepang kuki kuki itu paling penting kan iya sih atau kita ngobrol ya mereka harus baca kondisi jangan ngomong apa gitu jadi kita harus bisa ngikutin suasananya kayak gimana kalau gak bisa ngikutin suasana itu namanya ky ya iya ada orang kayak gitu ada dong jadi di belakangnya orang-orang bilang ini orangnya ky gitu baru tau aku jadi kamu juga ky ya dulu mungkin ya iya sebelum aku ketemu kamu oh gitu gitu sih iya iya ini ky semoga bisa nambah pengalaman kalian ya ingat jangan asal pake ke orang-orang ya agepoyo agepoyo sakepoyo oke thanks for watching buat video kali ini ya supaya bisa nambah wawasan kalian sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 bye